Pohon Nau, Arenga Binata, termasuk jenis pohon palma. Pohon ini menghasilkan air nira, minuman tradisional, dan sebagai bahan membuat gula merah atau aren. Dalam bahasa Batak, Nau diberi nama Bagot, sedangkan yang menderes air nira dari pohon Nau disebut Paragat. Pohon ini menghasilkan air nira dari pohon Nau. Ternyata, wilayah perkampungan yang berdampingan dengan konsensi hutan, tanaman industri atau HTI, atau Bapak Blestari, masih terdapat puluhan pohon Nau yang diberidayakan dengan baik. Baru Sialagan, satu dari sejumlah petani pohon Nau yang kini masih bertahan membudidayakannya. Setiap hari, baru Sialagan berjalan menyusuri pengkebunan miliknya. Berharap salah satu pohon memiliki air nira untuk dideres hari ini. Oh, ya. kayak gini modenya ini belum bisa ini dipegang ataupun dibuka masih kurang tua deh ukurannya ini mesti ada kira-kira tiga minggu dua minggu lagi lah ukurannya hitam dia nanti barulah bisa dibuka ini makanya ada ukurannya ini kira dua minggu tiga minggu lagi baru Sialagan adalah ayah dari lima orang anak mengelola lebih dari 20 pohon enau yang telah berusia 30 tahun untuk mendapatkan air nira baru Sialagan harus memanjat pohon di ketinggian 10 meter dengan sebatang bambu tandan pohon enau diiris hingga mengeluarkan tetesan air nira yang segar bila lagi beruntung sekali musim panen nira dapat menghasilkan satu jerigen atau 30 botol air nira dalam 24 jam setelah penyaringan nira dapat langsung diminum atau diolah menjadi gula merah atau aren airnya itu ya gini lah caranya Pak jadi pagi sore motong pagi ngambilnya itu lama apa nih tangannya cuman itu aja caranya Pak jadi udah habis dipukul kira-kira dua bulan dipotong kok ada memang ada rejeki gua ada lahirnya Pak itu caranya sebagai tanaman hutan pohon enau milik baru Sialagan hidup berdampingan dengan tanaman pokok HTI Tobapalp yakni ekaliptus kedua tanaman saling membutuhkan dan memberi manfaat positif terhadap pengembangan ekonomi rakyat menurut penilaian saya ataupun sudah saya tengok berkebetulan aren ini pun menguntungkan di dalam apa itu lahan menggelitus ini sisa makanan dari tanaman pula gelitus itu rupanya masih tercair sama arennya dulu ah dulunya waktunya saya masih jika BHL udah sekaligus saya yang menderes dua ini loh jadi sebelum pergi BHL udah dua menderes pulang dari BN pada waktu itu pulangnya sampai di rumah jam 4 nah mulai tahun 1998 lah kurasa itu Pak sampai sekarang juga menderes di tengah konsesi hutan tanaman industri Tobapalp pohon enau termasuk pohon yang dilindungi sebagai tanaman kehidupan agar tetap dapat terus diambil hasil air niranya oleh penduduk sekitar terima kasih telah menonton